Imigran Arab telah datang ke Amerika setidaknya sejak tahun 1890-an. Awalnya banyak yang datang untuk mencari peluang ekonomi, dan kemudian banyak yang datang karena gejolak politik di negara asal mereka. Di Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn, Michigan, kita diajak menyelami bagaimana imigran ini jadi bagian dari masyarakat Amerika. Kisah imigrasi warga Arab tidak banyak dikenal di kalangan masyarakat umum Amerika. Yang diketahui orang Amerika tentang orang Arab seringkali hanya berdasarkan stereotip negatif. Tapi ini sedikit menggabungkan, dan saya pikir salah satu stereotip yang terjadi di media Amerika adalah perempuan Arab. Museum ini menceritakan berbagai pengalaman orang Arab Amerika, termasuk kehidupan kerja, mereka yang mengabdi pada negara mereka, seniman dan karya mereka, dan kehidupan sehari-hari, lengkap dengan benda-benda yang biasa ditemukan di dapur Arab. Museum juga menampilkan tokoh-tokoh terkemuka Amerika keturunan Arab. Inilah meja kerja Joseph Hager, seorang imigran Lebanon yang menciptakan merk celana pria Hager yang ikonik pada tahun 1926. Museum ini memiliki beragam koleksi, termasuk daftar penumpang Arab Amerika di kapal Titanic yang tenggelam pada tahun 1912, serta menjelaskan keragaman di dalam komunitas Arab. Orang Arab Amerika adalah komunitas yang beragam dari Afrika Utara hingga Asia Barat. Namun begitu mereka menetap di AS, kata Direktur Museum, mereka menjadi orang Amerika sekaligus orang Arab. Arab American Institute mencatat warga Amerika keturunan Arab memiliki garis keturunan dari 22 negara, termasuk Maroko, Sudan, Yemen, dan Palestina. Mereka tinggal di seluruh wilayah Amerika, namun memang terkonsentrasi di beberapa kawasan metropolitan seperti New York, Chicago, dan juga Washington DC. Dari Washington DC, saya Ryut Wasikal dan tim VOA.